Selamat sore Bapak Ibu sekalian, yang minggu lalu datang ketemu lagi dengan saya. Bersyukur hari ini kita ketemu lagi ya, tapi saya mau share bahwa saya tidak menyuap panitia, bahwa saya mimpin kemarin Kamis dan juga Kamis ini, hanya kebetulan saja panitiannya beda, satu menghubungi istri saya, satu menghubungi saya, akhirnya ketika istri saya mengiakan, saya harus bertugas juga, kira-kira begitu ya. Oke, sore ini kita agak lebih santai suaranya karena kita seminar tidak seperti kemarin, kita KKR. Kita mau pujikan satu pujian, ku bersyukur padamu oh Yesusku. Lagu ini juga lagu lama ya, mungkin Bapak Ibu ada yang dulu ikut persekutuan bisa menyanyikan lagu ini. Lagu ini menceritakan bahwa pertolongan Tuhan setiap hari, setiap saat, meskipun dalam segala kondisi yang ada. Kita mau pujikan lagu ini beberapa kali bersama-sama. Ku bersyukur padamu oh Yesusku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku. Karena bertolonganmu kepadaku. Tidak ada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu oh Yesusku. Atas bertolonganmu kepadaku. Tidak ada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu padaku. Yang kubungi pun bergoyang. Dan langit pun bergoncang. Ku kan tetap setia. Pegang teguh janjimu Tuhanmu. Yang gunung pun beranjang. Dan badai pun mengabung. Tetapi firmanmu tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari saya ajang kita beri bersama. Puji kan lagu ini lagi dengan sungai nanti kita. Ku bersyukur pada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah. Yang memindahkan air dan bergantungan senyap. Ku bersyukur padamu oh Yesusku. Tidak ada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku. Tidak ada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang. Dan langit pun bergoncang. Ku kan tetap setia. Pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjang. Dan badai pun mengucap syukur. Tetapi firmanmu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang. Dan langit pun bergoncang. Ku kan tetap setia. Pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjang. Dan badai pun mengabung. Tetapi firmanmu tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Seminar panggang untuk doa pembukaan buat seminar kita. Mari panggang berdoa kepada kita semua ya. Mari bersama kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas kesempatan. Dimana sore hari ini kami boleh hadir di rumah Tuhan. Setelah satu hari kami boleh berkarya di tempat kami masing-masing. Dan sore hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan. Untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama belajar akan firmanmu. Kiranya apa yang sudah disiapkan oleh hambamu Ibu Wulan. Boleh disampaikan dengan baik dan boleh jadi berkat bagi kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari rumah Tuhan ini. Kami tidak pulang dengan tangan hampa. Tetapi kami boleh membawa bekal firman. Yang akan kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Di dalam keluarga kami. Sehingga keluarga kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Angga. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu sore ini kita akan berbincang dan berdiskusi. Mungkin kita juga dengarkan materi dari bulan mengenai harmoni dalam keluarga. Tidak mudah ya. Sangat tidak mudah. Dan saya tahu itu bukan hal yang simple. Kita ngomong aja bisa dulu. Waktu saya remaja juga saya pikir ketika saya membangun keluarga bakal bisa seindah. Sendirilah yang menemukan pasangan pangerannya. Tapi nyatanya tidak seindah itu bukan. Karena papi mami saya. Saya ingat saya dari sejak saya kelas 3 SD. Itu mereka sudah tidak rukun. Dan pergumulan itu pun sampai dengan hari ini masih. Pada waktu itu saya masih anak-anak dan kita harus memilih mau ikut mendukung papa atau mendukung mama. Ini agak bingung karena deketnya sama mama jadi mendukungnya mama ya. Masing-masing punya pergumulan. Setelah saya jadi dewasa dan berdiskusi sama mama, sama papa. Akhirnya saya tahu bahwa masing-masing punya mindset yang berbeda. Dan yang bisa dilakukan apa? Tidak bisa tuh nyatukan mereka. Sampai dengan hari ini jadi pergumulan yang luar biasa di dalam keluarga. Dan ketika saya waktu masih remaja saya pikir saya mau bikin keluarga yang lebih baik dari itu. Tapi tidak gampang. Ternyata tidak gampang. Karena kita punya pikiran-pikiran yang berbeda-beda dan akhirnya menjadi pergumulan kita bersama. Menjadi bijaksana adalah hal yang terbaik. Tapi tidak gampang menjadi bijaksana. Ketika emosi ada dan segala hal yang muncul itu membuat kita menjadi punya pikiran yang berbeda-beda. Kita mau siapkan nanti kita untuk kita langsung masuk di seminar ya. Nanti kita mungkin bisa punya diskusi setelah itu. Sharing apa yang terjadi. Tidak gampang juga cerita soal keluarga kita. Kalau nanti Bapak Ibu mau bertanya bisa langsung bertanya pakai mikrofon kalau yang tidak. Kalau misalnya mau tulis juga boleh ya. Panita sediakan alat tulis ya. Oke ya siap ya. Jadi kita bisa sharing bersama. Paling tidak kita bisa ngerti bahwa this is the real life. It's not easy gitu. Tidak gampang untuk melaluinya. Tapi kita harus tetap bertahan. Saya juga tidak tahu main papi saya bertahan karena apa. Setiap hari suka bertengkar sampai dengan hari ini. Mungkin kalau orang zaman sekarang ngapain diteruskan ya. Waduh. Tapi orang zaman dulu mungkin punya value yang berbeda dengan kita. Mereka bisa sangat tetap kegeh dengan pernikahannya. Kalau anak-anak sekarang mungkin bisa jadi berbeda. Kalau sudah tiap hari tukaran terus ngapain sih diteruskan gitu ya. Kita mau pikirkan hal-hal yang harusnya bagaimana. Nanti akan disampaikan oleh bukulan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Mari kita siapkan hati kita. Sambil kita menyanyikan lagu ini. Karena menjadi bijaksana adalah hal yang paling tepat. Terima kasih. Dan apapun itu masalahnya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapak hidup dalam jalanmu. Agar semua rencanamu digenapi. Terima kasih. Bapak hidup dalam jalanmu. Besar setia-Mu Tuhan. Agungnya karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Mari saja untuk kita beroleh bersama. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita siapkan setiap kata menjadi satu doa buat kita. Ajar kami Bapak hidup dalam jalanmu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar kami Bapak hidup dalam jalanmu. Ajar kami Bapak hidup dalam jalanmu. Ajar kami Bapak hidup dalam jalanmu. Agar semua rencanamu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Dan ajaib jalanmu. Mimpin kami di setiap waktu. Besar setiap Tuhan. Tuhan Agunglah Karyamu Yesus Kami Bersyukur Padamu Mulialah Namamu Tuhan Mulialah Namamu Tuhan Tuhan Dan Ajaik Jalanku Mimpin Kami Di setiap Aku Besar Setiap Kuduhkan Yesus Kami Bersyukur Padamu Yesus kami bersyukur Kepadamu ya Tuhan Yesus Yesus Kami Bersyukur Padamu Sekali lagi dengan Kerenan hati kita bersama-sama berkata Yesus kami bersyukur padamu Yesus Yesus kami bersyukur padamu Mari kita berdoa Bapak Kami sadar siapakah kami ini Tuhan Kami penuh dengan banyak kelemahan Kami acap kali gagal Walaupun kami mengatakan kami mengasihi keluarga kami Tapi faktanya Yang kami lakukan Bukan mengasihi Tetapi menyakiti Hari ini Tuhan Dengan segala kerenan hati kami berdoa kepadamu Ajar kepada kami Untuk menghitung hari kami Supaya kami tidak membiarkannya berlalu sia-sia Supaya dalam segala keterbatasan kami Kami pun belajar bertumbuh Mengasihi Terima kasih ya Tuhan Berbicara lah secara bebas Kepada kami semua Dan kami semua siap Untuk bertumbuh Untuk belajar Untuk menjadi lebih baik lagi Apapun yang membebani hati kami pada saat ini Kami letakkan di bawah kaki salibmu Sehingga Tak lagi Memberatkan kami Mari roh kudus berbicara secara bebas di dalam hati kami Tolong hambamu dalam segala kelemahan Keterbatasan dia Dan ketidaklayakannya Layakanlah dia Dan biarlah apa yang dia katakan Merupakan kehendakmu Yang menyukakan hatimu Kuduskanlah kami semua Tuhan Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Dan pucap syukur Amin Ya oke Selamat Selamat sore ya Silahkan duduk Rupanya saya dikasih ini untuk meletakkan Dari tadi saya cari-cari jam Ternyata saya tidak menemukan jam pak Gak apa-apa Tapi saya nanti masih bisa lihat disini ya Oke selamat sore Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Senang sekali saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua Kita akan bersama-sama belajar Tentang bagaimana kita bisa menciptakan atau membuat keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis Setiap kita punya tanggung jawab masing-masing Punya peran masing-masing Nah ini yang bersama-sama kita akan belajar Dan kalau hari ini saya berada di tempat ini Bukan berarti saya lebih hebat bukan Bukan berarti saya lebih baik tidak juga Tetapi karena saya tahu bahwa Kami pun berproses Hari ini saya ditemani oleh suami saya Bekas pacar saya Mantan saya Terima kasih Setia mengasihi dengan caranya Setia mengantar saya kemana-mana Karena dia melarang saya untuk Bisa apa namanya Belajar mobil Belajar setir mobil tidak boleh Jadi konsekuensinya begitu Harus mengantarkan saya kemana-mana Oke Selamat sore sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih Rasanya sudah tahu saya semua ya Saya istri dari suami saya Jadi suami saya pendeta emiritus Wibisonosis Panto Saya sendiri bulan Kalau Bapak Ibu tidak ingat saya Paling gampang itu Lihatlah langit pada waktu malam Pada waktu bulan bersinar Nah Lihatlah bulan yang bersinar cerah Lalu sebut nama saya tiga kali Bulan, bulan, bulan begitu Dan biasanya saya tidak kerasa apa-apa Gampang ya mengingat nama saya Ingat ke langit Lihat bulan Nah itulah saya Oke Bapak Ibu Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita Untuk Belajar bersama ya Bagaimana menciptakan harmoni Di dalam keluarga kita Oke bisa ditayangkan slide-nya Ya thank you Harmoni di tengah keluarga Ini buat saya satu tema yang sangat menarik Sebelum saya lanjutkan Suara saya bisa terdengar dengan jelas Jelas ya Oke Keluarga yang harmonis Jadi kalau kita mau bicara tentang harmoni Di tengah keluarga Pertanyaannya kan Tentang keluarga yang harmonis Tadi Pak Gideon memulai dengan sharing Yang sangat menarik tentang orang tuanya Begitu ya Pak ya Bertengkar terus dan sampai sekarang masih bertengkar Tapi tidak pernah berpisah Kan begitu Dan itu menarik sekali Pertanyaannya adalah Keluarga yang harmonis Apakah itu mungkin? Mungkin? Yang mungkin Yang mengatakan Yang setuju mungkin Boleh angkat tangan? Oh lumayan Cukup banyak Tapi kurang banyak ya Kayaknya ya Yang tidak setuju Boleh angkat kaki? Ya Mungkin tidak ya Keluarga yang harmonis Mungkin tidak Kita bisa Menciptakan Atau membuat keluarga kita Sebagai suatu keluarga yang harmonis Ini pertanyaan kita bersama Nah sebelum kita Jauh belajar lebih lagi Tentang keluarga yang harmonis Kita perlu tahu dulu Apa yang dimaksud dengan harmoni Saya mengambil dari dua pengertian Yang pertama dari KBBI KBBI mengatakan bahwa yang namanya harmoni Itu adalah Keselarasan 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 atau keserasian Nah itu harmoni Jadi sesuatu disebut Membentuk harmoni Kalau ada keselarasan Ada keserasian Bukan keseragaman Bisa berbeda-beda Bisa beragam Tetapi ada keselarasan Kemudian Yang kedua Ini dikatakan Dari bahasa Yunani Harmoni itu dari kata harmonia Ya harmonia Yang berarti terikat secara serasi Terikat secara serasi Begitu Itu harmoni Jadi kalau itu tidak menjadi sesuatu yang serasi Itu bukan Bukan Tidak bisa disebut sebagai harmoni Begitu kira-kira ya Bukan sesuatu yang sesuai Saya akan memberikan beberapa contoh Bapak Ibu Kalau tadi saya mengajak melihat ke langit Ada bulan di sana Bulan bisa bersinar karena Ada sinar matahari Ya Saya suka mengartikan nama saya sendiri Jadi kalau cerita mama saya Nama saya itu yang memberi nama bulan Adalah engku saya Adiknya mama saya Lalu saya tanya Kenapa saya dikasih nama itu Ya tidak dijelaskan Lalu saya mencari-cari makna sendiri Kan begitu ya Bulan kan bulan Bulan tidak bisa bersinar Kalau tidak kena sinar matahari Artinya bulan tidak bisa bersinar Kalau tidak menerima sinar dari Tuhan Begitu kata saya Dimakna-maknai sendiri ya Jadi bulan bisa bersinar Kalau bulan dekat dengan Tuhan Menerima sinar dari Tuhan Begitu Makna teologisnya Diteologiskan sendiri Begitu ya Nah Jadi kalau kita perhatikan Itu alam semesta Kalau kita mau melihat contoh harmoni Contoh yang pertama Adalah ketika Allah menciptakan alam semesta Alam semesta Yang Allah ciptakan Kita semua setuju mengatakan Bahwa semua ada di dalam keteraturan Ya Kita kalau memikirkan alam semesta Itu sesuatu yang tidak terselami Betul ya Ada yang berputar sendiri Ada yang bisa Melakukan bagiannya Dengan sangat teratur Sehingga dunia ini juga tercipta dengan baik Ada siang, ada malam Ada gelap, ada terang Terjadi keteraturan Walaupun kemudian hari dan tanggal ditemukan kemudian Tetapi Allah sudah menciptakan itu sejak semula Ketika Allah menciptakan binatang Antara satu dengan yang lainnya Terjadi jaring makanan Begitu ya Miss Monica ya Yang guru Ada jaring makanan Ada keteraturan Ini dimakan oleh ini Ini dimakan oleh ini Ini dimakan oleh ini Lalu balik lagi Kok ya tidak ada yang habis Kalaupun kemudian jadi habis kan Biasanya karena manusia ya Karena kita Alam Allah ciptakan sedemikian teratur Kita juga merasakan Indonesia Bukan Indonesia saja ya Dunia Alam semesta itu terjadi sabat ketika COVID Katanya wah langit dimana-mana cerah Biru di Jakarta menjadi indah Karena COVID Alam sempat berisi rahat sejenak Allah menciptakan semuanya Begitu indah Dan itu membentuk suatu harmoni Air Kenapa ya Air kok mengalir dari atas ke bawah Kenapa ya Bukan kok air ke atas Tidak ada ya Kecuali disedot pakai Pompa air Tapi air itu selalu dari atas ke bawah Selalu memenuhi ruang Beda dengan benda-benda padat Saya kadang tidak habis mengerti Kenapa Allah bisa sedemikian rapi Menciptakan alam semesta Bunga yang ada disini Ini kan tiruan nih Ada yang asli Tiruan ya Tapi Bahkan bunga yang dibuat oleh manusia pun Tidak seindah bunga yang Allah ciptakan Dengan warnanya yang luar biasa Dengan segala keindahannya Itu baru bicara tentang alam Wah terlalu jauh deh kayaknya kalau alam Tidak semua kita paham kecuali guru Lalu ahli Ahli alam Ahli ilmu alam Oke kita lihat tubuh kita Yah bulan sama aja Yang ngerti ini dokter Tidak lah Tapi kita tahu tubuh kita pun Allah ciptakan Juga luar biasa Ada yang tumbuh Dan harus dipotong Ini saya belum potong rambut Ada yang tidak perlu dipotong Ini bulu-bulu di tangan Tidak perlu dipotong Bayangkan kalau ini semua juga harus dipotong Akan jadi rumit sekali Ada yang Untuk menggerakkan Seperti mulut harus digerakkan Tetapi untuk Jantung tidak perlu Paru-paru tidak perlu Betul Coba bayangkan kalau misalnya Mau tidur kita bilang Jantung jangan lupa berdetak ya Aku tidur aku mengimpi Jangan lupa berdetak Lalu besok paginya Eh sudah bangun Ayo Jangan lupa paru-paru bernafas Betapa rumitnya hidup kita Ada yang begitu Bisa berjalan dengan Sendirinya Ada yang tidak Dan Mulut itu Kemenangan kita Jadi kita mau pakai Buat ngomel Kita mau pakai Buat berkata-kata Yang positif Atau baik Itu pun pilihan kita Itu di bawah kontrol kita Ya kan Setuju ya Mata Juga ada Di dalam kontrol kita Kita mau melihat hal yang baik Atau tidak Itu juga pilihan kita Bahkan Paulus menggunakan tubuh ini Sebagai satu perumpamaan Untuk menjelaskan tentang tubuh Kristus Tentang kesatuan Ya Karena apa Kalau salah satu sakit Pasti mulut bereaksi Yang lainnya juga merasakan sakit Itu suatu harmoni Ada keselarasan Dan Nah ini yang sekarang sama-sama kita sedang rasakan Tadi kita sama-sama nyanyi Ya Musik Ditawarik Musik ini dipakai di dalam ibadah Ada alat-alat musik Bukan hanya sekarang saja Dari zaman dahulu Alat musik dipakai Ada pemusik-pemusik yang dilatih Dan kalau mereka mau melayani Mimbar Melayani di dalam ibadah Mereka harus dikuduskan terlebih dahulu Mereka menyiapkan diri sedemikian rupa Supaya mereka layak Untuk memuji dan menyembah Allah Ada keteraturan Di sana Nanti terakhir kita akan coba main-main sebentar Ya Oke Itu harmoni Kalau kita perhatikan Dari semua ini Sebetulnya sedang berbicara tentang apa Apa kesamaan dari ketiga contoh ini Kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu Jadi Ternyata Ada perbedaan Setuju kah Kalau saya mengatakan di ketiganya ini Ada perbedaan Alam semesta Tubuh Musik Ada perbedaan Ada ya Ada perbedaan Alam semesta Beda-beda Ada yang Harus dilihat pakai mikroskop saja Mikroskop yang Yang Apa Untuk melihat yang paling kecil Begitu Yang tidak terlihat Kasar mata Ada yang sebegitu besarnya Tubuh Ada yang juga terlihat dan tidak Semua berbeda-beda Tetapi kemudian Kita juga lihat Selain ada perbedaan Masing-masing punya fungsi Setuju juga Punya bagiannya masing-masing Alis tujuannya untuk Alis untuk apa ya Melindungi mata juga gitu kan ya Supaya keringetnya tidak langsung kena mata Kira-kira begitu ya Nah itu Apa itu Alat perkusi Simbal mungkin Gitar Keyboard Masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri Tetapi Kalau masing-masing melakukan bagiannya dengan sangat baik Akan tercapai yang disebut dengan Kesatuan yang Luhur Saya suka pakai kata luhur ya Kesatuan yang luhur Nah Bapak Ibu Demikian juga seharusnya keluarga Kalau keluarga itu Terjadi harmoni di dalamnya Perbedaannya tetap ada enggak Memang ada Lalu Masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri enggak Punya Tapi masalahnya adalah Terjadi kesatuan yang luhur atau tidak Kalau kita mau melihat ini Sebagai suatu harmoni Dan membentuk suatu harmoni Semestinya Semestinya Perbedaan itu Yang di Sama-sama Dipelihara dengan baik Dikelola dengan baik Bukan untuk dipermasalahkan atau dipertentangkan Tetapi untuk Didiskusikan Dan Dijadikan suatu kekayaan Ya ini yang sama-sama kita akan belajar Ya Oke Nah Karena tadi kita kan bicaranya tentang perbedaan ya Alam semesta bicara tentang perbedaan Tubuh bicara tentang perbedaan Musik bicara tentang perbedaan Kita akan lihat Di dalam keluarga Ada perbedaan apa saja Ya ini menarik Kalau kita sudah bicara tentang ini ya Perbedaan Yang pertama Ini yang paling jelas kelihatan Itu laki-laki dan perempuan Jadi jenis kelamin hanya ada Hanya ada dua Laki-laki dan perempuan Dan laki-laki dan perempuan Itu berbeda Allah menciptakan laki-laki Dengan tulang yang lebih kuat Dengan otot yang lebih kuat Dengan badan yang lebih kuat Dan bentuk yang berbeda dengan perempuan Ya Seorang penyair itu kan mengatakan begini Dengan begitu indah Laki-laki memang diciptakan dengan otot yang kuat Dengan tulang yang kuat Supaya bahunya menjadi tempat bersandar perempuan Begitu katanya Siya romantis banget ya Nah tapi sekarang pertanyaannya buat bapak-bapak Dan calon bapak Yang belum menikah kan Calon bapak ya Apakah kita akan menyediakan bahu Kita Bau bapak ini sebagai tempat bersandar Buat istri kita Bukan istri orang lain Apakah bahu kita juga menjadi bahu tempat anak kita menangis Dan menumpahkan air mata Terus kalau yang anak gimana Loh saya masih seorang anak Iya tetap seorang anak Seorang anak laki-laki di rumah pun Dia tetap adalah laki-laki Ya saya melayani di satu sekolah Dan saya Sekarang saya menjadi direktur akademik Tetapi pernah pada satu masa Tertentu saya menjadi kepala SMA Ketika kami menghantarkan Bukan menghantarkan sih ya Ada satu program Yang anak-anak pergi ke luar Pelayanan kegiatan di luar sekolah Keluar pulau Begitu saya mengatakan begini kepada mereka Kamu anak-anak yang laki-laki Kamu tetap adalah laki-laki Wah saya bilang gitu ya Karena kamu laki-laki Tugasmu adalah menjaga teman-temanmu yang perempuan Begitu Termasuk guru-gurumu yang perempuan Tugasmu untuk menjaga Walaupun itu adalah gurumu Kenapa? Karena kamu laki-laki Tuhan menciptakan laki-laki Itu sebagai pelindung Sebagai orang yang menjagai anak-anaknya Menjagai orang di sekitarnya Jadi akan sangat salah Kalau seorang laki-laki Menyakiti Ya pasti sakitlah Uang tenaganya lebih besar Daripada perempuan Ya kan? Nah itu Itu laki-laki dan perempuan Akan menjadi masalah Kalau fungsi ini terbalik Ya akan menjadi masalah Kalau fungsinya terbalik Kecuali memang ada beberapa hal Yang sifatnya sangat khusus Tetapi Allah menciptakan Memang dengan perbedaan seperti itu Sementara perempuan Bentuk tubuhnya pun berbeda Kenapa? Karena perempuan Itu akan memberikan kehangatan Untuk anak Ya Menjadi tempat buat suami juga Kalau lelah Kira-kira seperti itu Nah Tetapi masalah juga Yang terjadi adalah Ini baru perbedaan fisik kan Perbedaan psikis Perbedaan yang lain Itu juga terjadi Dan perbedaan itu Membuat masalah juga Siapa yang di rumah Biasanya lebih cerewet Wanita Wanita Betul? Perempuan biasanya lebih cerewet Pengalaman saya ya Sependiam-pendiamnya Seorang perempuan Begitu menjadi mama Itu pasti cerewet Ya kan? Nyuruh anak makan Bertengkar Nyuruh anak mandi Bangunkan Selalu terjadi pertengkaran Jadi kadang-kadang Anak-anak remaja Kalau sudah remaja apalagi Itu bete banget sama mamanya Beda begitu papanya ngomong Tony Langsung diem Karena papa jarang ngomong Biasanya begitu Ya Nah Ini juga harus sesuatu Menjadi sesuatu yang harus dipahami Baik oleh anak Ataupun oleh pasangan Mengertilah Kalau perempuan itu Memang kosa katanya Itu kan banyak ya Katanya ada berapa? 7.000 8.000 Sementara laki-laki cuma 3.000 Jadi kalau kerja pulang Sudah habis Yang perempuan apalagi Kalau tidak bekerja Di rumah cuma sendirian Suami pulang Ya itu jadi partner Untuk Mengeluarkan kata-kata Yang masih ada Sangat banyak tadi loh Jadi tolong dimengerti Karena kalau tidak Akan jadi Masalah Ini baru masalah Laki dan perempuan Belum nanti kebiasaan Kebiasaan laki-laki Dan perempuan Yang memang sangat berbeda Aduh capek deh Ya Tapi kan lebih baik Menikah dengan Dengan lawan jenis kan Ya kan Kan lebih sehat Dan lebih betul Begitu loh Ya memang harus seperti itu Kita memang mesti siap Ada perbedaan Anak laki dan perempuan Pun juga berbeda Jadi yang punya Anak laki Anak perempuan Cucuk laki Cucuk perempuan Yang punya sodara laki Atau sodara perempuan Itu pun juga berbeda Harus diperlakukan juga Secara berbeda Tidak bisa sama Kalau perbedaan ini Tidak dipahami Ini akan menjadi Rawan konflik Ya Lalu yang kedua Ini perbedaan temperamen Nah ini menarik Bapak Ibu Ya Sangat menarik Ini salah satu Alat yang dipakai Untuk mengenal Tentang temperamen Saya ingat beberapa tahun lalu Sebelum pandemi Saya sempat menyampaikan juga Tentang perbedaan Waktu itu saya pakai MBTI Kalau saya tidak salah Dicampur dengan DISC Seperti ini Kita sempat belajar Mengenal Perbedaan masing-masing Nah Bapak Ibu Yang menarik begini Saya tanya dulu deh Yang sudah menikah Apa yang dulu Membuat Bapak Ibu Tertarik dengan pasangan Ayo Biasanya kita tidak ada ya Yang kita tidak bisa Betul ya Jadi perbedaan itu Menarik Betul Biasanya yang pendiam Pasangannya Biasanya yang pendiam Pasangannya Apa Cerepet Cribis Cerepet ya Biasanya seperti itu Jadi dulu Perbedaan itu Membuat kita Tertarik kepada Pasangan kita Betul ya Tapi perhatikan sekarang Perbedaan itu Menjadi Sumber Masalah Dulu Karena saya Tidak bisa Bahasa Inggris Saya tertarik Dengan orang Yang ngomongnya Casciscus Ya Tapi begitu Menikah Saya Bete banget Dia ngomong Aku tidak mengerti Apa-apa Saya dulu Tertarik dengan Pasangan saya Karena dia Pinter masak Laki-laki Pinter masak Keren banget ya Begitu sudah Menikah Wah Sakit hati Makan hati Istri Tidak bisa Masak Konflik lagi Apa yang dulu Menarik Apa yang dulu Menjadi sumber Kertertarikan Sekarang menjadi Sumber Konflik Jadi bagi Para pemuda Masih ada banyak Yang pemuda yang belum menikah Atau OTW Mau menikah Ada baiknya Tahu dari sekarang Supaya nanti Bisa mengantisipasi Tidak melakukan Banyak kesalahan Dan tidak banyak Konflik Bisa menyikapi Perbedaan dengan baik DISC ini salah satu Salah satu Cara Untuk mengenal Temperamen kita Dominant Intim Stabil Cermat Orang dominan Itu orang yang Dominant Keras Jumlahnya cuma 3% Di dunia ini Dan dia Sangat Visioner Dia punya Keinginan yang kuat Punya kemauan yang Sangat kuat Dan dia akan mencapai Kemauan itu Tapi juga manipulatif Dan sangat keras Sehingga Kadang Sadar tidak sadar Itu akan bisa Menyakiti Orang lain Tanpa dia sadari Sementara orang intim Ini kalau Bapak Ibu Ada di banyak Pertemanan Lalu dia rame Paling rame Itu biasanya Orang intim Yang pakaiannya Suka menyolok Terus Dimana-mana Dia jadi ratunya Ratu drama Itu orang intim Biasanya Terus pokoknya Tidak pernah kehabisan cerita Nah dulu Itu yang membuat Kita tertarik Kepadanya Kalau cerita Hidup sekali Begitu sudah Menikah Kapan itu Mulutnya Ditutup Kenapa Tidak pernah Berhenti Ditutup Kan begitu Sedangkan Orang stabil Itu orang yang tenang Pembawaannya Dia pembawa damai Dia seorang Konselor yang baik Sabar Tidak punya Ambisi Jadi Kompetisi itu Buat dia Tidak penting Tidak ambis Kalau anak Ya betul ya Anak muda bilang Tidak ambis Tidak ambis Tidak ambis Tidak punya Keinginan Untuk Menang Ya naik Naik kelas katut Gitu loh ya Pokoknya katut naik Katut Apa Bisa mendapatkan sesuatu Tapi tidak pernah berpikir Untuk jadi yang terbaik Itu orang S Ya Tapi dia seorang Konselor yang baik Nah mungkin Dulu orang seperti ini Menarik Karena kalau sama dia Enak banget Ya Damai gitu rasanya Sekarang Begitu mau diajak Ayo Kita kejar target yuk Sek toh Sebentar toh Pelan-pelan Ya kan Gitu Kenapa Kamu capek Tidak usah Tidak usah Apa Terlalu perfect Tidak usah Sekeras itu Istirahat Istirahat Nah Masalah lagi kan Gitu C Cermat Orang yang terakhir Ini orang yang teliti Analitis Sistematis Alistrategis Detail Perfectionist Itu orang C Ya Mungkin awalnya ini juga menarik Karena orang C itu Biasanya rapi loh Jadi kalau bapak ibu saudara Lihat orang yang penampilannya Selalu rapi Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Itu rapi Ya Ada kemungkinan dia orang C Ya Menyenangkan Tertata Analitis Gitu ya Nah Tapi Kalau tidak hati-hati Dia juga akan menjadi seorang Pengkritik Yang menyakitkan Nah ini bapak ibu Ya Orang dominan dan orang intim Itu orang yang aktif Sedangkan orang cermat dan orang stabil Itu biasanya cenderung pasif Orang D dan orang C Itu orang dominan dan cermat Itu orang yang task oriented Jadi Tidak berpikir tentang perasaan Pokoknya tugasnya harus beres Target harus tercapai Itu orang D dan orang C Sedangkan orang intim dan orang stabil Itu orang yang People oriented Jadi Yang penting Well being gitu loh Ya Healing Jangan sampai Stress Jangan sampai Apa namanya Tertekan dengan tugas Tapi lupa lalu kebanyakan healing Gitu ya Orang I sama S itu kan senang jalan-jalan Senang santai Begitu Nah ini Bisa menjadi konflik yang sangat besar Di dalam suatu rumah tangga Atau di dalam suatu keluarga Mau keluarga dengan Dengan pasangan Dengan anak Dengan mertua Dengan nenek Kakek Nah sekarang yang ketiga Itu adalah Perbedaan kebutuhan dan harapan Setiap kita punya kebutuhan masing-masing Betul ya Kebutuhan dikasihi Caranya berbeda Kebutuhan untuk diperhatikan Juga dengan cara yang berbeda Ada yang satu Tidak suka Mendengarkan kata-kata Yang terlalu Oh sayang Kamu ini ya Dengan kata yang berbunga-bunga Mungkin lebih suka diberi perhatian Kalau kita tidak tahu Itu juga bisa menjadi masalah Nah ini biasanya Cara dikasih itu adalah bahasa kasih Kebutuhan untuk dikasih Kebutuhan untuk diperhatikan Kebutuhan kita Bisa berbeda satu dengan yang lainnya Atau harapan Harapannya apa Bisa juga yang terjadi adalah Saya punya kriteria kesuksesan Kriteria keberhasilan Yang berbeda dengan pasangan saya Saya merasa Saya sukses itu sekian Tetapi pasangan kita merasa Ayah Kak gitu kok kamu sudah senang Hanya sampai disitu Kamu sudah suka Tidak bisa Tidak cukup Tidak cukup dengan itu Ini sudah jadi masalah lagi Nanti orang tua dan anak Anak merasa bahwa Pulang Dengan suka cita Dia bilang Mama aku dapat nilai delapan Lalu si mamanya bilang apa Lo kok cuma delapan toh Temenmu itu loh Bisa dapat sepuluh Kok kamu cuma delapan Salah lagi ya Akhirnya suatu saat Anak tidak berani ngomong Atau dia ngomong cuma Kalau baik saja Kalau nilainya baik Atau dia akan bilang Temenku lebih jelek Maksudnya supaya Dia kelihatan lebih tinggi Ya Mari kita sama-sama mengerti Bahwa itu sebetulnya Juga menjadi sesuatu yang rawan konflik Latar belakang pendidikan Juga bisa menjadi masalah Latar belakang pendidikan kita Dengan pasangan Orang tua dan anak Juga bisa jadi masalah Kita mesti ngerti dengan baik Dan jangan dipikir bahwa Sama-sama S1 Itu tidak Tidak bermasalah loh ya Sama-sama S1 Tapi beda jurusan Nah itu juga bisa masalah Ya Yang satu olahraga Jadi jurusannya otot Yang satu Mungkin Apa itu namanya Ahli farmasi Otak Ya kan Jadi yang satu Trainer fitness Otot Yang satunya Ahli farmasi Otak Bisa konflik tidak? Bisa Ngomong sama kamu Tidak nyambung terus ya Waduh aku nyesel ya Dulu padahal aku tertarik Karena kamu itu Seorang personal trainer Yang baik sekali Badanmu bagus Aku tertarik Ternyata sampai sekarang Ngomong tidak pernah bisa nyambung Ya Itu pendidikan Latar belakang pendidikan Kemudian kita lihat lagi Latar belakang keluarga Pola asuh Latar belakang ekonomi Bisa menjadi masalah Dan jangan dikira Bahwa Perbedaan kita Dengan pasangan sasi Yang bisa menjadi masalah Bahkan anak yang dibesarkan Di dalam keluarga yang sama Tetapi dalam kurun waktu Yang berbeda Itu juga bisa menjadi masalah Karena misalnya Anak pertama Orang tua pas jaya Ekonominya pas Baik Anak kedua Pas Ekonominya turun Eh anak ketiga Baik lagi Menderitalah anak kedua Karena dianggap sebagai sumber Kegagalan Orang tua Dari orang tua yang sama Bisa juga menjadi masalah Karena apa? Karena perbedaan itu tadi Kita mengatakan bahwa Mungkin sebagai orang tua Kita mengatakan Kita sama-sama mengasih Kedua anak kita Ketiga anak kita Semua anak kita Tetapi padahal Belum tentu Belum tentu Kita mengasih juga Dengan cara yang sama Akhirnya anak-anak kita Merasa Kita diberlakukan Tidak adil Begitu Dan itu bisa menjadi konflik Ya usah Kalau gitu Anaknya satu aja deh Siapa bilang Punya anak satu Tidak masalah ya Punya anak satu Juga susah kan Tidak punya anak Juga susah Aduh Kok susahnya banyak ya Terus gimana? Ya udah Tidak usah nikah aja Eh tidak usah nikah Juga susah nanti Tapi Tuhan bilang Kesusahan sehari Cukuplah untuk Sehari saja Jadi tidak apa-apa Kesusahan itu Mendewasakan kita Ya Oke Nah ini Yang terakhir Saat ini kita sedang ada Dalam Perbedaan Generasi dan zaman Ya Kalau kami yang ada Di lingkungan sekolah Itu kerasa sekali Saya tidak tahu Bapak Ibu Merasakan juga Perbedaannya atau tidak Ya Anak-anak Caman dulu Dengan anak-anak sekarang Dan anak-anak yang terbaru Itu sangat berbeda Nah mungkin Bapak Ibu Sudah pernah mendengar ini Melihat ini ya Ada generasi baby boomers Nih Baby boomers itu kelahiran 46 sampai 64 Generasi X itu 65 sampai 76 Generasi mineral Tahun 77 sampai 95 Generasi 96 Sampai 2010 Itu generasi Z Lalu generasi alpha Itu adalah Tahun 2010 Ada beberapa penulis lain Mengatakan sampai Kelahiran tahun 2025 Itu generasi alpha Berarti nanti setelah itu Generasi beta Mestinya kan gitu ya Nah Saya mau tanya dulu Disini yang termasuk Generasi baby boomers Ada? Oh Harus dengan bangga Angkat tangan Generasi baby boomers Generasi X Generasi X Oh cukup banyak Generasi Y Ada juga Generasi Z Ada juga Generasi alpha mungkin Yang tidak ada ya Ada generasi alpha? Saya di rumah Kami cuma Saya dan suami Punya anak dua Ya Itu empat generasi ada loh Jadi suami saya baby boomer Saya generasi X Anak saya nomor satu Generasi Y Anak saya nomor dua Generasi Z Cucu saya generasi alpha Eh lima generasi ya Dengan cucu saya Jadi Ternyata itu Unik loh Menarik dan unik Karena memang Ternyata perbedaan generasi Dan perbedaan zaman Itu berpengaruh terhadap Pola komunikasi Anak-anak sekarang itu coba Mungkin yang anak-anak muda Kira-kira sabar gak Ngeliatin orang-orang tua Maaf ya bapak ibu Saya mengalami penderitaan yang sama Jangan khawatir ya Mungkin bisa jadi gak sabar ya Betul ya Apalagi kalau sudah namanya teknologi Itu orang tua Karena sih Ini biasa Tolong toko Betul? Ya Jadi kita punya alat canggih Seperti apapun ya Tidak terlalu bermanfaat Mungkin kita gak ngerti cara memanfaatkannya Ya kan? Nah kalau anak-anak sekarang kan Kebanyakan Kalau anak muda Alatnya lebih baru Begitu Sudah gak dipakai Orang tua yang terima lungsurannya Betul? Eh gak tau Bapak ibu gak ngalami ya? Sekarang sih udah gak gitu ya Kalau dulu waktu awal-awal Awal-awal handphone Kira-kira seperti itu Saya yang paling ngenes sih Jadi waktu Suami saya punya hp Dia beli baru Hp-nya dilungsurkan ke saya Ya kan? Terus Punya saya akhirnya dilungsurkan ke anak Karena Masih kecil kan Jadi kami gak kasih hp Udah kasih hp-hp Gitu kan Hp-nya Nah Ternyata Secanggih apapun Hp itu Belum tentu di tangan kita Bisa Dipakai secara maksimal Tapi beda dengan Anak-anak muda Apalagi mereka yang digital Native ya Mereka yang lahir Sudah dalam zaman teknologi Mereka cepat sekali Cepat sekali belajar Cepat sekali bisa Dibandingkan dengan kita Ya Ngetiknya juga cepat Bahkan itu ngomong bisa sambil ngetik gitu loh Ya kan? Saya ngetik tuh anak saya bilang Mama tuh loh Sini tak ketikin katanya gitu Astaga Ya dia bisa ngetik lebih cepat Daripada Kita orang tua gitu Di hp Ya Itu faktanya Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Kalau kita perhatikan Generasi muda sekarang Belum tentu mereka awet bekerja Di suatu tempat Mudah sekali pindah Beda dengan orang dahulu Lebih loyal Lalu Lebih tidak tahan Lebih tidak tahan terhadap tekanan Mereka lebih pandai Mereka lebih bisa Tetapi dalam bahan tertentu Mereka bisa lebih 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 Fragile ya Lebih rapuh Begitu Ini memang fakta yang kita hadapi Lalu bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka Itu menjadi sesuatu hal yang juga harus dipelajari Dan itu satu seni yang menarik Buat saya yang ada di sekolah Saya mengalami generasi dari guru yang senior Guru yang baru Sampai murid yang paling muda Dan memang ternyata berbeda Kami harus mencoba mengerti Apa yang terjadi dengan guru-guru Dari setiap lapisan usia Kemudian juga dengan anak-anak yang masih kecil Nah kalau di rumah bapak ibu Ada generasi yang banyak tadi Kita juga mesti tahu Bahwa ada perbedaan Hati-hati juga zaman sudah berubah Zaman sangat banyak berubah Kalau dulu ada kebenaran absolut Kebenaran firman Tuhan Sekarang semua orang bisa punya kebenarannya sendiri Dan itu harus dihargai Suatu saat murid saya pulang Alumni Pulang kuliah dari luar Lalu kembali mampir ke sekolah Dan saya tanya sama dia Eh gimana kamu Karena dia kuliah di Amerika kan Apa yang kamu pelajari di sana Dia bercerita begini Misulan terima kasih Saya belajar di Tirtunggal Saya bertumbuh di dalam KTB Dia bilang begitu Andai kata tidak Mungkin berat buat saya tinggal di sana Dia berkata begitu Kalau soal LGBT kamu gimana Di sana kami tidak boleh komentar Tidak boleh terlihat Apa itu namanya Melihat Melihat atau membicarakan Karena itu bukan hal yang baik Harus menghargai mereka Harus bisa menerima mereka Tetapi mereka mungkin lupa Bahwa mereka juga harus bisa menerima Orang-orang yang tidak LGBT kan Kadang-kadang kan logikanya menjadi dibalik Seperti itu Harus bisa diterima Tetapi tidak mau menerima Dan dia berkata Saya berterima kasih Karena kalau dulu mungkin Saya jarang saat aduh Saya tidak ikut KTB Saya dulu jarang saat aduh Sekarang saya tahu Saya harus saat aduh Saya belajar KTB di sekolah Sekarang di sana Saya membentuk kelompok KTB Karena saya butuh teman-teman Untuk menolong saya Itu yang dia katakan Nah itu perbedaan Perbedaan yang banyak terjadi Bapak Ibu Kalau kita tidak siap Itu akan bisa menjadi suatu konflik Nah sekarang masalahnya adalah Bagaimana kita bisa mengorkestrasi Semua perbedaan itu Kita semua harus siap Termasuk perbedaan zaman Perbedaan generasi Perbedaan apapun kita harus siap Bagaimana caranya Supaya kita bisa Menyikapi dengan baik dan benar Saya mengatakan yang pertama adalah Nikmati dan syukuri perbedaan itu Sebagai cara Tuhan membentuk Dan menguduskan Sebetulnya aneh sekali Kenapa Tuhan mengizinkan Dan menciptakan Manusia berbeda satu dengan yang lainnya Itu adalah cara Tuhan Untuk membentuk dan menguduskan kita Keluarga itu adalah Tempat yang paling baik Untuk membentuk karakter kita Karena biasanya kalau di rumah Kalau kita marah sama istri Atau suami Atau papa mama marah tadi Papa mamanya Pak Gideon Kan tidak ada permisi Permisi ya saya marah dulu Tidak ada Marah ya marah saja Tidak memikirkan itu menyakitkan hati Tapi kalau kita sakit hati kepada orang Di luar keluarga kita Biasanya kita masih timbang rasa Betul ya Kita masih memikirkan Bagaimana caranya Supaya tidak menyakitkan hati Marah yang elegan Gitu kan begitu Tapi begitu dengan keluarga Kita bisa dengan mudah Marah dan menyakitkan hati Itu sebabnya Kalau kita bisa menikmati Bahwa perbedaan itu memang ada Perbedaan itu memang Terjadi di dalam kehidupan kita Kita akan belajar Kita akan dibentuk juga Dengan cara yang berbeda Ya Dan bahkan Tuhan menguduskan kita Melalui keluarga kita Menguduskan itu Seorang teolog menerjemahkan itu Sebagai mengkhususkan Dikhususkan untuk Allah Jadi artinya kita ini sedang Dikuduskan Dikhususkan untuk Allah Supaya kita bisa hidup seperti Allah Begitu Serupa dengan gambar dia Nah keluarga itu menjadi tempat yang sangat baik Untuk membentuk dan menguduskan kita Jadi nikmati saja perbedaan itu Nikmati cara suami kita marah Nikmati cara orang tua kita ngomel Memang itu caranya Ya Lalu ketika kita mencoba menikmati Syukurilah Karena kalau kita masih mendengarkan omelannya Artinya orang itu masih bersama dengan Kita Kalau kita sudah tidak mendengarkan omelannya lagi Jangan-jangan nih Jangan-jangan Mereka memang sudah tidak bersama dengan kita lagi Ya Dan itu kan menyedihkan Kalau seperti itu yang terjadi Lalu yang kedua Turunkan ego Dan anggap yang lain lebih utama Ya Filipi 2 ayat 3 Turunkanlah ego Paling sulit itu menurunkan ego Ya Bapak ibu kalau lihat foto Yang pertama dicari siapa? Ada foto bersama Yang dicari siapa? Diri sendiri ya Ya kan? Terus foto itu dianggap bagus Atau jelek Kalau apa? Kalau diri kita bagus kan Matanya tidak merem Kelihatan cantik atau ganteng Nah itu fotonya bagus Yang lainnya jelek Tidak urusan Tapi foto itu jelek Kalau Kalau kita Merem Kalau kitanya tidak bagus Ya atau ya? Sadar tidak sadar Memang ego kita itu kuat Ya Memang kita dilahirkan Di dalam dosa Dan itu Itu ego kita Tapi kalau kita mau Ada harmoni di dalam keluarga Turunkanlah ego itu Turunkan Anggap orang lain itu lebih utama Daripada kita Ya Gampang tidak? Tidak gampang Tidak gampang Tapi Kalau mau terjadi harmoni Itu yang kita harus lakukan Ya Lalu Kalau ada masalah atau konflik Selesaikanlah Paulus bilang Jangan sampai matahari terbenam Sebelum pandang alam marahmu Kalau ada masalah Selesaikan Kalau masalah tidak pernah diselesaikan Selamanya itu akan menjadi duri di dalam daging Gimana bisa diselesaikan Bu? Sedangkan bicara saja sudah konflik Sudah jadi Sudah membicarakan Sudah menjadi masalah Ya Tetapi itu harus dihadapi Kalaupun belum bisa Membicara dengan baik-baik Cari cara Kalau perlu mediator Pakai mediator Libatkan pendeta Libatkan orang Mentor yang bisa dipercaya Orang-orang yang bisa menolong Memberikan wawasan Dengan pandangan yang penuh hikmat Ya Karena kalau tidak Selamanya Masalah itu Akan terus Menjadi Masalah Hari-hari ini Saya Beberapa kali didatangi Bukan hanya oleh Pak Sutri Tetapi termasuk Anak-anak sekolah Anak-anak usia sekolah Dan kalau saya mendengarkan cerita mereka Saya sedih Saya sedih Tapi itu fakta yang terjadi Ada yang berusaha Bunuh diri Ada yang ada masalah Ya Dengan Dengan Sekolahnya Ada yang masalah Dengan orang tuanya Real enggak semuanya Real Dan saya harus menyediakan Waktu untuk itu Saya sedikit menyesal Ketika kemarin Ada satu anak muda Yang sebetulnya Anak remaja Anak SMA Bilang Mau ke rumah Bisa enggak Tante Punya waktu Enggak Tante Saya mau ke rumah Saya tuh pas sakit Jadi Saya bilang sama suami saya Pieya Aku ajak ketemu enggak ya Saya sediakan waktu enggak ya Tapi saya harus realistik Saya baru sakit Gitu Hari Jumat Saya baru ke dokter Terus Seninnya Dia minta ketemu Akhirnya saya bilang Aduh Tante baru sakit Saya bilang gitu Nanti ya Kalau Tante sudah sembuh Karena saya juga takut Nularin dia Gitu Dan Bapak Ibu tahu Ketika saya sudah sembuh Saya bilang Saya sebut namanya Anggap macam non gitu ya Non Tante sudah sembuh Kamu silahkan Kalau mau ke rumah Aduh maaf Tante Saya Ada kegiatan di gereja Bukan gereja sini Bukan gereja saya juga ya Di gereja lain Dan ini anak-anak yang Bukan murid di sekolah saya juga Anak yang di luar itu Saya sempat merasa bersalah Ya Karena Aduh Tahu gitu kemarin saya tetap Sediakan waktu ya Walaupun saya sakit Tapi saya berdoa buat dia Mudah-mudahan suatu saat nanti Dia tetap Bisa datang ke rumah Ya Sudah ketemu dengan saya Sudah ngobrol Dan Bapak Ibu tahu Anak-anak ini kadang-kadang Kalau WA itu kan bisa sampai malam Ya Jadi Saya punya Orang yang ngobrol sama saya itu Dari yang usianya di atas saya Sampai yang usianya Seusia Bukan cucu ya Anak ya Nggak juga ya Anak-anak SMA Anak SMP WA Atau telepon Atau ke rumah Atau ngobrol Kenapa Masalah itu harus diselesaikan Masalah harus dihadapi Kalau itu anak-anak muda Kita juga perlu menolong mereka Orang tua Mungkin kita kalah pandai Dalam hal teknologi Tapi kita punya hikmat Untuk menolong mereka Memberikan pertimbangan yang dibutuhkan Mendoakan mereka Kalau keluarga adalah keluarga yang seperti itu Alangkah indahnya Ya Nah kalau kita bisa punya perhatian kepada orang lain Apalagi keluarga kita Jangan berpikir kalau suami kita Atau istri kita diam Semuanya itu baik-baik saja Jangan dipikir ketika tidak ada pembicaraan apa-apa Anak kita nggak protes Nggak apa-apa Semuanya baik-baik saja Belum tentu Ada anak-anak yang ngomong sama saya Dan orang tuanya tidak tahu Tapi ada anak-anak yang datang ke tempat saya Dibawa oleh orang tuanya Dengan sengaja Ya Tapi masalah Harus diselesaikan Kalau kita yang jadi sumber masalah gimana Ya ayo kita bereskan dulu kan Itu sebabnya kenapa kita butuh komunitas Orang yang mengingatkan kita Menekur kita Supaya kita tidak Berulang melakukan kesalahan Yang menyakitkan hati Ya Aku ialah kedaulatan Tuhan Saya suka Masmur 46 ayat 11 Nanti silakan bapak ibu saudara baca Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah Aku yang berkuasa Atas segala sesuatu Diam dan ketahuilah Bahwa aku adalah Allah Di dalam rumah tangga kita Di dalam keluarga kita Allah itu adalah Allah yang berdaulat Dia Allah yang berdaulat Jadikan dia sebagai Allah yang berdaulat Atas hidup kita Dia Allah Atas diri kita Dia Allah Untuk keluarga kita Dia Allah Untuk orang tua kita Dan mertua kita Dia Allah Untuk anak dan menantu kita Dan cucu kita Dia Allah yang berdaulat Kalau kita masing-masing Menempatkan diri kita Sebagai orang Yang percaya kepada Allah Dan meletakkan kedaulatan itu Di tangan Allah Logikanya loh ya Logikanya Karena semua tunduk Di dalam pemerintahan Allah Mestinya relasi yang terjadi Juga adalah relasi yang Di dalam kedaulatan Allah Dan itu adalah relasi yang indah Dan yang terakhir adalah Di atas semuanya itu Kenakanlah kasih Sebagai Kekuatan yang mempersatukan Ya Bangun relasi Atas dasar Kasih Tidak bisa tidak Itu Perlu dilakukan Ya Tanpa ini Keluarga kita Tidak mungkin akan Harmonis Tidak mungkin Akan terjadi harmoni Ya Saya mau ngajak Bapak Ibu nyanyi Kukasih kau Dengan kasih Tuhan Bisa? Bisa ya? Saya tidak tulis Tidak itu kata-katanya Tapi rasanya Hafalkan Kukasih kau Dengan kasih Tuhan Oke Siap ya Musik Kata-katanya Gampang kok Kukasih kau Dengan kasih Tuhan Kukasih kau Dengan kasih Tuhan Kuliah di wajahmu Kemuliaan Raja Kukasih kau Dengan kasih Tuhan Oke Nah begitu Bapak Ibu Dengar musik Langsung lagi ya Kukasih kau Dengan kasih Tuhan Kukasih kau Dengan kasih Tuhan Kuliah di wajahmu Kemuliaan Raja Kukasih kau Dengan kasih Tuhan Ya oke Sebentar Ini memang musiknya harmonis sih Jadi Bapak Ibu juga bisa nyanyi dengan enak Saya mau coba bayangkan nyanyinya gini deh Tadi pakai kunci apa? D D Gitarnya? Oh sama semua Makanya enak nyanyinya Coba ambil D, ambil C, ambil A deh A-ah Jangan main musik aja Bikur dekat ya Ini karena keyboardnya Lebih dominasnya Sehingga tetap disini Tapi Bapak Ibu mendengarkan bedanya dengan yang pertama tadi Yang pertama coba yang di D, semua di D Kuncinya suka-suka Ternyata ya Ternyata nanti kita tanya deh ya Sama mereka ya Mana lebih mudah Main yang teratur atau yang tidak teratur Terserah Ternyata untuk tidak harmonis gampang apa Susah ya Untuk tidak harmonis gampang Gampang Ketika mendengarkan tidak harmonis Enak atau enggak? Enggak Enggak enak ya Setuju? Enggak enak semua ya Terus ketika coba konsentrasi main di tempatnya masing-masing Beda-beda gitu Kalau yang berkusimah Enggak masalah ya Gimana tadi? Pecah ya? Aneh ya Bapak Ibu merasakan aneh juga Kira-kira aneh? Enggak enak gitu ya Eh iya atau iya sih? Kok saya mengiyakan sendiri? Betul tidak enak? Enggak enak ya? Tidak enak didengarkan Ternyata kalau tidak harmonis itu memang tidak enak Itu tidak akan menjadi berkat Karena tidak harmonis Dan orang yang kekeh Tadi katanya gampang loh Buat tidak harmonis Pokoknya cukup kekeh Cukup ego Main kunci A ya Kunci A terus gitu ya Kunci C kunci C terus Kunci D kunci D terus Akibatnya jadi kacau Tidak karu-karuan Tetapi itu tidak akan menjadi berkat Sesungguhnya kalau kita mau Masing-masing melakukan bagiannya Mengerjakan dengan harmoni Itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah Nah saya mau ngajak balik yang barengan Kunci D Oke Nah Gini Kuliah di wajahmu Kemuliaan Raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Lalu sebelah sana Huu Gitu ya Huu Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Huu Yang sini Huu 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 Gitu Bisa? Bisa ya Huu Ada yang bisa Kalau yang kuat nada tinggi boleh Huu Yang 4-2 soalan Huu Huu Hambil gitu ya Ulang ya Latihan dulu ya Kuliah di wajahmu Kemuliaan Raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Huu 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 Latihan Latihan dulu Huu Huu Disini tadi apa? Huu Gitu ya Huu 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 Yang kuat Huu Sama-sama ya Dua Tiga Ya Lagi Huu Yang itu kuat dong Huu 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 Dua Tiga Huu 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 Keren ya Keren loh Lagi-lagi ya Huu 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 Dua Tiga Yeay Pak Angga mana Pak Angga? Bisa buat paduan suara GKI Karangsaru ya Semua anggota jembatnya keren Kulihat di wajahmu Kemuliaan Raja Kukasih Kau Kukasih Kau Dengan kasih Tuhan Huu 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 Ulang lagi ya Pokoknya bagus jadinya Kulihat di wajahmu Kemuliaan Raja Kukasih Kau Kukasih Kau Dengan kasih Tuhan Yeay Nah Bapak Ibu Seindah itulah Kalau harmoni terjadi Di dalam keluarga Slide yang terakhir Thank you ya Pemusik ya Nanti kita ulang sekali lagi ya Supaya terjadi harmoni yang indah Oke Kalau ada kasih Kalau harmoni itu terjadi Perbedaan ada Tetapi itu akan menjadi sesuatu yang indah Memang Tuhan menciptakan perbedaan Memang ada perbedaan Justru supaya Itu menjadi Suatu harmoni yang indah Dan menjadi suatu keindahan Bukan tidak bisa Tetapi Kita masing-masing Menurunkan ego Melakukan Dengan dasar kasih Menjadikan Allah Sebagai Allah yang berdaulat Untuk hidup kita Ya mengucap syukur kepada dia Semuanya kita lakukan Dan itu Akan menjadi sesuatu yang indah Saya ingin mengajak kita semua membaca Ya Dari Matius 12 E25 Bisa minta tolong salah seorang membacakan dengan keras? Boleh baca yang di depan Boleh baca yang di depan Yesus Bisa minta tolong salah seorang membacakan dengan keras? Mari Pak Gideon aja deh Bacain Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata kepada mereka Setiap kerajaan yang terpecah Pasti binasa Dan setiap kota Atau rumah tangga Yang terpecah Tidak akan bertahan Ya terima kasih Jadi sebetulnya kata-kata ini di ucapkan Yesus Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit Orang bisu Orang buta Menyembuhkan orang yang kerasukan Lalu Alitorat Itu kan mati gaya Ya kan? Karena Eh Apa namanya Kok orang-orang kok pada Seneng Dengan Cara Yesus ya Kagum Eh Hebat ya Keren ya Yesus Tidak suka Lalu mereka berbisik-bisik Ini Mengusir setan Pakai bir sepul Gitu Lalu Yesus mengetahui pikiran mereka Dan berkata Ya Setiap kerajaan yang terpecah Pasti binasa Setiap kota Atau rumah tangga Yang terpecah Juga demikian Tidak akan bertahan Dan yang saya garis bawahi adalah Bapak Ibu Saudara perhatikan Kata rumah tangga Ya Kerajaan yang terpecah Itu Pasti binasa Kota atau rumah tangga Yang terpecah Juga tidak akan bisa bertahan Ternyata rumah tangga Ini Menjadi sesuatu yang sangat Berharga Valuenya bahkan hampir sama dengan kerajaan Betul ya Sebesar itu loh Betapa pentingnya Kita memperhatikan keluarga kita Supaya Bisa bertahan dengan baik Kalau itu terpecah Keluarga pun tidak akan bisa bertahan Ya Akan menjadi masalah Yang sangat besar Lalu yang kedua Kita akan sama-sama baca Dari Amsal 11 29 B Mari Bu Lana Siapa yang mengacaukan rumah tangganya Akan menangkap angin Terima kasih Nah ini Bapak Ibu Jadi Kalau kita tidak memperhatikan keluarga kita Rumah tangga kita masing-masing Kalau kita mengacaukan rumah tangga kita Itu seperti orang yang menangkap angin Sesuatu yang sia-sia Tidak berarti Lalu bagaimana kalau kita mau keluarga kita menjadi suatu keluarga yang harmonis Kita semua masing-masing punya tanggung jawab Kita tidak bisa bilang Itu tergantung kamu Kalau kamu tidak begini Kita akan jadi rusak Bukan Itu tergantung saya Kalau kita mau keluarga kita bertumbuh Mari kita mulai dari diri kita Bukan kita paksa orang lain untuk berubah Kalau kita berubah Percayalah Berdoalah Orang lain akan berubah Sebagai respon Karena perubahan yang kita lakukan Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Berikan juga kesempatan kepada dia untuk bertumbuh Keluarga kita bukan orang yang sempurna Sama seperti kita juga bukan orang yang sempurna Tetapi justru ketidaksempurnaan kita ini Tuhan pakai Dan Tuhan sempurnakan Untuk menjadi satu keluarga yang harmonis Kita kumpulan orang yang tidak sempurna Ya tetapi kita punya Allah yang sempurna Itu yang mungkin saya bisa sampaikan Nanti terakhir ya kita nyanyi lagi ya Saya serahkan dulu kepada Pak Gideon Mari Pak silahkan Setiap ada pemaparan begitu selalu Kalau saya sendiri berpikir Ini semua hal yang idealis Dan apakah saya bisa terapkan di dalam diri saya Terus kalau saya ada kasus begini Gimana itu setiap kali pemaparan dari Setiap seminar saya selalu Meng-counter di dalam pikiran saya sendiri Dan segala hal ini tentu akan mudah Kalau kita semua punya pasangan yang bijaksana Sama-sama duduk sekarang di sini Iya benar ya Berarti sama-sama Tapi kalau kita tidak punya pasangan yang sama Itu tentu menjadi hal yang timpang Tadi katanya kalau menurunkan ego Ya boleh menurunkan ego Tapi kalau setiap hari menurunkan ego Lah tidak-tidak terus gimana gitu misalnya Itu kan tidak seimbang Ada satu percakapan waktu itu di Miskomunikasi di keluarga kami Ini pernah dengan mertua Kalau saya itu tidak suka suara tinggi Ngomong biasanya suaranya rendah Itu menandakan kita setara gitu Kalau suaranya sudah agak lebih tinggi Itu menurut saya sudah ada intonasi marah gitu Jadi kalau tidak nyaman gitu Misalnya kita ngomong Aku itu tidak suka kalau kamu itu ngomongnya tinggi Masa aku nadanya tinggi Nah kayak gitu tuh kayak orang marah Masa kayak gini marah Nah itu marah gitu Masa kayak gini marah misalnya gitu Lah ini kan tidak cocok gitu kan Tenang-tenang gitu loh Ngomongnya rendah Rendah langkau gitu Itu kan hal yang susah untuk kita bisa ngomong ya Dan itu seringkali terjadi Hal yang begitu gampang Tadi kita pelawarkan tentu hal yang mudah disitu Tapi begitu kita masuk di dalam kehidupan Tidak gampang Kita terlibat disana di dalam perasaan dan emosi kita Betul gak Bapak Ibu? Dalam emosi kita terlibat Kalau kita hanya penonton disini lihat Wah harusnya tenang kamu gitu Tapi ke Isa kita ngomong Wah harusnya tenang aku Diem Saya dulu orangnya diem Justru karena diem saya dimarahin Ngomong dong, ngomong Susah ya Diem susah, ngomong juga susah Ya Kita akan Pujikan satu pujian Sebelum nanti kita akan akhiri Acara seminar kita Juga sebetulnya mengakhiri Bulan Keluarga pada Bulan ini ya Ini adalah satu pujian dari Gidung Jemaat Berapa saya juga lupa nih Gidung Jemaatnya Judulnya di Jalan Gugudi Iring Saya gak ingat KJ nya ya Judulnya ya Di Jalan Gugudi Iring Ini sebetulnya lagu cukup sedih ya Penciptanya Fanny Cross Bapak Ibu Dia adalah buta sejak lahir Bukan sejak lahir Ketika dia remaja, anak-anak Dia sakit mata terus kemudian buta Tapi saya gak mau cerita soal butanya Saya mau cerita soal keluarganya Dia menikah dengan orang yang buta juga Mereka dua adalah dosen Di satu universitas yang mengajarkan orang-orang buta untuk tingkat sarjana Dua orang buta menikah Saya gak kebayang gimana Kehidupan ekonomi mereka tidak terlalu baik Mereka kemudian punya anak Di mana anak itu Kemudian dua minggu kemudian meninggal dunia Bisa dibayangkan ya Fanny Cross B dalam kondisi yang seperti itu Di dalam kondisi ekonomi juga yang tidak Bagus-bagus anak Sehingga ketika satu peristiwa All the way my chevro lead me Ini adalah ketika dia Mereka itu gak bisa bayar rent Apa namanya kontraan mereka Dan mereka Ngomong bahwa kita butuh lima dolar di jaman itu Untuk bayar tapi gak bisa bayar Lalu Fanny Cross B berdoa Dan setelah selesai berdoa 30 menit kemudian ada yang ketuk pintu Tentu kalau orang buta tidak bisa cepat untuk langsung datang Dia menggapai pintu depan dan dibuka Dia ngomong Tidak ada Siapa ini siapa gak ada Lalu dia mau masuk lagi tapi dia Kesrek satu kertas Dan dia gak bayar ternyata amplop Dan di amplop itu ada uang Uangnya lima dolar Pas dengan harga sewa rumah mereka Sewa apartemen eh bukan apartemen ya Kalau sekarang mungkin rumah susun kali Kira-kira gitu lah karena sederhana Kehidupan mereka tidak terlalu baik Tapi mereka beriman Dan memang tidak terlalu baik Saya mau cerita bahwa mereka akhirnya terpisah Karena punya satu idealisme sendiri-sendiri Tidak bercerai tetapi hidupnya Kemudian tidak bersama Fanny Cross B Tetap Memahami itu sebagai satu berkat dari Tuhan Di jalanku diiring All the way Menceritakan bagaimana Dia Mengakui bahwa Allah itu Atas hidupnya Atas anaknya meninggal Atas suaminya yang tidak bersama dengan dia Dan atas segala hal Dia menerimanya Luar biasa Di jalanku Ku diiring Kita akan pujikan lagu ini Tiga baiknya Ada pernyataan Ada pernyataan bahwa Kalau kesusahan itu Sampai berlangsung Terus sampai aku mati Kira-kira gimana Aku percaya bahwa Tuhan Di jalanku Di jalanku ku diiring Oleh Yesus Tuhanku Apakah yang kurang lagi Jika dia manduku Diberi damai sergawi Asal imanku teguh Sekadekah dipakainya Untuk kebaikanku Sekadekah dipakainya Untuk kebaikanku Di jalanku yang berikut Dihiburnya hatiku Bila tiba pencobaan Dikuatkan imanku Jika aku kehausan Dan langkah ku tak tetap Dari cadas di depanku Datang air yang sedap Datang air yang sedap Dari cadas di depanku Datang air yang sedap Baiklah yang sedap Baiklah yang sedap Baiklah yang sedap Di jalanku Nyata sangat Kasih Tuhan yang masalah Dijanjikan berhentian Di rumahnya yang bakal Jika jiwa ku mengumbung Meninggalkan dunia Ku nyanyikan tak tentinya Kasih dan pimpinannya Ku nyanyikan tak tentinya Kasih dan pimpinannya Ku nyanyikan tak tentinya Saya bersahakan Pak Otomo dan Panitia Bulan Keluarga Dunia makin gelap Dalam keluarga makin banyak Pertengkaran Perselingkuhan Perceraian Mari di dalam momen penutupan bulan keluarga ini Kita berdekat untuk menjadi terang Kristus Di tengah kegelapan dunia Kita tunjukkan kepada dunia Bahwa keluarga kita dipenuhi dengan sukacita Dan kasih dari Kristus Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Ini adalah akhir dari kegiatan bulan keluarga kita Sepanjang bulan Oktober Mari kita berikan tepuk tangan untuk para panitia dan kita semua Tentu berbicara keluarga tidak hanya bicara tentang bulan Oktober Dan bukan hanya bicara tentang bulan keluarga Keluarga akan tetap berjalan Kasih dan cinta diantara keluarga harus tetap dipupuk dan dirawat dengan baik Barangkali ada hal yang kita alami Ada gelap yang menerjang Ada hal-hal yang buruk yang kita alami Namun percaya bahwa terang dan kasih Tuhan cukup Untuk menolong setiap keluarga kita Mari kita terus berjalan di dalam Tuhan Kita berjalan di dalam kekuatannya Bapak Ibu Saudara saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Dari sekarang sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik silahkan duduk Bapak Ibu sekalian Apakah ada pengumuman dari panitia? Tidak ada ya? Baik dengan demikian Seminar kita berakhir Namun tentu buat Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan-pergumulan Dapat disampaikan kepada para pekerja kita Kembali kita juga siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian Di dalam menjalani hari-hari yang ada Tentu kita terus berjuang dan terus berusaha Agar di dalam kehidupan keluarga kita Bertahan sampai dengan akhirnya Apapun yang ada Kesulitan pasti tidak akan lepas Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Pasti akan berikan kepada kita Jalan keluar di dalam segala Terima kasih Terima kasih Saya ucapkan kita selesai Dan Bapak Ibu Saya minta untuk jabat tangan Satu sama lainnya Sebagai tanda bahwa kita saling menguatkan Di dalam kehidupan kita Terima kasih